Guys, kalian tahu nggak sih bedanya sumpit China, Jepang, dan Korea? Yuk kita simak info dari Laoshe berikut ini. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau sumpit itu sendiri diperkirakan sudah memiliki sejarah lebih dari 5.000 tahun lamanya lho? Sumpit ini sendiri berawal dari China, lalu kemudian menyebar ke Jepang dan Korea di tahun 500 Masehi. Pada zaman dahulu, sumpit di China dipercaya sebagai perpanjangan jari, di mana jari tersebut tidak takut panas dan dingin. Nah, untuk sumpit di China sendiri, biasanya terbuat dari bahan kayu dengan bagian ujung belakang berbentuk kotak dan ujungnya berbentuk lingkaran yang rata. Selain itu, sumpit China lebih panjang dibandingkan sumpit negara lainnya untuk menjangkau meja makan tengah yang bisa diputar kayak gini. Sedangkan pada sumpit Jepang, ukurannya lebih pendek daripada sumpit China, namun lebih panjang dari sumpit Korea. Dan sumpit Jepang lebih runcing daripada sumpit China dan juga Korea. Dan untuk sumpit Korea sendiri, merupakan sumpit yang paling pendek namun bobotnya lebih berat daripada sumpit lainnya, karena bahannya terbuat dari stainless steel seperti ini. Nah, adapun penggunaan stainless steel ini dikarenakan pada zaman dahulu, Sang Raja menggunakan bahan perak pada sumpitnya karena perak dapat mendeteksi racun pada makanan. Namun karena perak harga terlalu mahal, maka lambat laun digantikan dengan bahan stainless steel seperti sekarang ini. Nah, jadi itu dia sejarah dan perbedaan jenis jenis sumpit di berbagai negara ya, guys. Dan sekaligus lo somo info juga, kalau kita lagi buka kelas reguler lho, biayanya murah banget, cuma Rp55.000 per kelasnya. Detailnya langsung cek di deskripsi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.